Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Guys, kembali lagi bersama Bae Cek NMTV Kali ini ada Polygon T7 Yang bukan standar lagi, jadi sudah banyak di upgrade Penergeta tamu kita malam hari ini adalah Om? Nathan Nathan? Iya, Iyo Nathan Om Nathan ini tinggi banget bro, jadi gue suruh posisi disitu aja Biar nggak timpang gitu ya Oke Biar timpang gitu ya Bang, saya mau tanya Bang Abang beli frame-nya ini awalnya full bike atau frame-only Bang? Dulunya sih beli full bike ya Oh dulunya beli full bike Jadi dari full bike, terus Abang banyak upgrade Semuanya di upgrade Bukan banyak, jadi semuanya di upgrade guys Semuanya di upgrade Aduh, ini ada Fox, terus ini ada Fox Transfer Terus ini pakai Magic Mary, ini pakai Hansdam Bang, izinkan saya untuk mengulik satu-satu Bang Berbanding untuk sahabat guys ya Bang Oke Oke, saya mulai dari cockpit Bang Bang, ini pakai handlebar-nya panjang berapa ini Bang? 780 780 E13 ya Bang ya? E13 Dengan Rise berapa ini Bang? 35 Rise, oh claim-nya 35 Claim-nya 35 Rise-nya? 35 35 juga? Iya Bro, iya gue pakai paling tinggi Rise 30 Oke, terus headset-nya bawaan ini Bang ngasih? Headset-nya bawaannya FSA OFSA, oke Terus handgrip-nya pakai? Ergon Ergon Terus brake set-nya pakai? Z Pakai Z Terus Group set-nya pakai? GX SRAM GX SRAM GX Termasuk shifter ya? Shifter 12 speed? 12 speed 50T? Iya 10-50 50T, terus ininya pakai 32 ya? 32 Ya, buat perdarinya Iya Enak gak? Oke, ini abang pakai forks untuk fork-nya 36 ya? 36, grip 2 Bang, ini kan tinggi banget nih Bang Iya Travel berapa sih Bang? 180 180 Oke, nanti saya tanya alasannya apa dan rasanya gimana? Iya Terus standar bawaannya T8 ini berapa? Oke Oke, sekarang kita ke wheelset-nya dulu Bang Wheelset-nya ini? R13 E13? Iya Bang, ini untuk half rehab-nya sendiri, udah diganti juga Bang? Udah, udah diganti Pakai apa nih Bang? Jurassic 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 Matrix Router-nya sendiri Bang? Pakai? Ah Ice-Tag Dari Shimano ya? Shimano Ini 200 atau berapa ini Bang? 203 Wow Bro, gue gak bisa ngomong ya 203 Ice-Tag Shimano Ya, biar ngegigit dikit lah Udah, bukan ngegigit lagi Bang? Udah ngegigit lagi Bang? Udah ngegigit lagi Bang? New block Oke, ini bannya pake Swalby Magic Mary Magic Mary Ukuran? 260 Jadi rodanya pake 27 ini Bang ya? 275 275 Framenya? 29L Oke, nanti kita tanya alasannya apa? Oke Oke Terus untuk pedalnya sendiri pake XT Dior XD ya? Flat ya Bang Le? Iya Ini udah keren banget, paku-pakunya udah paling Jadi kalo buat Enduron ini udah ngegigit banget ya? Iya sih Gak beset Terus untuk cranknya sendiri? Pake Trupa Tip Trupa Tip? Iya Trupa Tip Descendant ya? Descendant Oke, kalo untuk chainring nya? 32 Udah bawaan dari yang? Bawaan Tultratip Oke, oke Nah ini untuk chain guide nya sendiri Bang? Pake R13 A13 Iya Jadi ini udah aman banget nih Tapi di atasnya gak ada ya? Gak ada Yang bawa doang, dual ring Jadi emang kayak gini? Iya Oh Tapi intinya sih begini ya Bang ya? Yang bawahnya aja sih Misalnya kita ada benturan apa aman Belakang pake Hover Cup nya sama ya? Sama Jurassic Oke Wheelset nya sama ya? Sama L13 Nah band nya sendiri pake dari? Hamdam Hans Hansdam Oke Jadi Ini racikan saya dulu Bang Hansdam Sama Magic Mary Sekarang udah lah Magic Mary semua? Oh iya pake Magic Mary semua Oh udah kelas pro dah ya Gak juga sih Bang Tapi dikasih tau si Koko begitu Oh Kalaupun kita mau lebih sepit Dia Lebih enak Jadi buat Rem nya masih ini Kalo ini bablas Justru ini lebih pro lagi Bang Lebih kenceng Iya harus bisa ngendali ini Ya gitu Justru kalo saya biar gak bablas Nah terus ini ukurannya sendiri Bang? Belakang 235 235 Oke Dukeran saya dulu banget ini Bang Nah ini yang si SimiWear nih Pake Vox Transfer ya Bang Transfer Oke plus Dropper Plus remote nya ya? Remote nya Terus ini? Jok nya Ergon SMC4 Strip L Guys kita mau coba Metric Component ya Bang Iya Jadi Jurassic ya Air Strip 148 Kita mau denger ini Jangkrik nya gimana? Wancang guys Mantap Bang Ukuran frame 29 Dengan size L Tinggi Bang berapa? 185 Hahaha Nanang apa kabar? Oke Jadi Solusi tepat kita taro di pinggir ya? Jadi biar kita tidak terlihat lebih pendek Ya Bedanya 20 cm Bro 20 cm Masih sedikit Bang Hahaha Oke Jangan Bang semua sangat tinggi Bang Sensitif Oke Bang Bang saya mau tanya Ini Abang kan beli frame dulu full bike Beli sepeda dulu full bike Iya Ukuran 29 cm Terus Abang pake roda 275 cm Ini alasannya apa Bang? Pertama saya tanya dulu Dulu saya pernah sebelum pake 275 cm pake 29 cm Karena memang Kalau saya pribadi saya susah Jadi ini kan Kita cerita tentang Pengalaman Abang pake 29 cm Jadi waktu diturunkan tuh deres ya? Dres Kenceng Tapi lebih redam Ada redam Cuman Ya kalau kayak belokan gitu Dikeng banget Iya Mendalinya ya Karena emang beda ya Gitu ya Kalau udah jatuh Ya kalau udah ngeleset ya udah Blak gitu ya Dada nyerada Pengalaman 29 cm Abang Jadi Terus sekarang pake yang frame 29 cm Pake 29 cm Tapi dipake 275 cm Saya ngarahin panjangnya Oke Jadi memang Dari Polygon T7 ini bisa support untuk band 29 cm Dan band 275 cm Oke Nah Terus Satu lagi yang saya mau tanya nih bang Untuk mengenai Ford Ini kan pake Fold 36 cm Dengan travel 180 cm Bawaan dari pabrik Ini T7 Berapa sih bang? Hmm Kalau yang ini kan frame 29 cm Ya Frame 29 cm itu 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm Tinggi travelnya Tinggi travelnya Tapi wilsynya buat 29 cm Oh gitu Hmm Nah Sejauh ini bang Pertanyaan saya Waktu abang pake ini Yang paling aman 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 Gak masalah ya Hedam banget ya Legit Guys Ya Gue kan pernah review Fox 38 Jadi dari 36 ke 38 itu Waduh Wah Nah Sebelumnya Bawanya pake apa ini bang? Recon Recon Dari Recon ke Fox 36 Ya sama Merci guys Ya gitu ya bang Jadi kalau versinya Si abang bilangnya legit Oke Secara performa Dari sepeda T7 ini Dengan Part-part yang ada yang nempel Secara performa keseluruhan dengan roda 27 Gimana bang? Lebih Enak ya Lebih Bisa terkendali Iya Lebih gesit Artinya redamainnya masih Redamainya masih Redamainya masih Enak sih Soalnya ya Komponen Forex ya mendukung Ya Jadi teknologi gak bohon Gak bohon Mempengaruhi juga bang Ya Setelah dengkul teknologi Apa teknologi Baru dengkul Ya Masing-masing ya bang Ya gitu Tiga masing-masing orang deh ya, masing-masing orang Gitu kan artinya, tetep teknologinya itu menentukan juga ya Bang ya Untuk performa kita di track Benar sih Bang, saya mau tanya satu persatu nih Bang Boleh Untuk mengenai harga upgrade-an Nanti harga full bike-nya dulu lah Bang, beli belakang Bang Bang, ini E13 beli berapa nih Bang? 1,2 1,2, aloi ya Bang ya? Aloi Oke, terus untuk stamp-nya sendiri Bang? 850 Stamp-nya 850, hand grip Bang? 450 450 Z, brexit? 2,8 2,8 Ini udah enak nih guys, jadi Ya Satu jari Iya Memang harus satu jari Bang, kalau untuk Diajarin sama Koko gitu sih Biar nggak kelebihan kita Iya, karena ini harus Oh tetep pegang Iya, jadi kenceng pegang ini, kalau di track kan Kalau sendiri Bang ya Jadi kalau dua jari Ya terabasan tuh Bang Hehehe Keblar ya Kalau ini cukup satu Tapi kalau lagi panik juga pasti dua jari juga Itu harus dibangun mindset-nya Bang Hehehe Karena Kita lebih butuh pegangan ke handlebar-nya ini Hmm Lebih cengkramanya Hmm Kekuatannya di sini kan Jadi satu Karena satu jari kalau kita sering latih cukup banget Hmm Kan si brick ini diciptakan, nggak usah terlalu tekan juga dia udah gigit Kan kita cari turunan, eksperensinya bukan buat ngerem Bang Buat kencang Hahahaha Kurang gitu Bang Oke Iya, oke Bener juga ya Boleh-boleh Terus Ini for Fox-nya Ini beri berapa Bang? Belinya Boleh dibutin harganya? Iya Lalu sesungguh Bang Hahaha Fox 36 dengan Trevor 180? Iya Belinya 12 juta Hmm Ini kayaknya Kalau dilihat dari harganya Mungkin nggak Nggak beli baru ya Bang? Nggak beli baru Tapi ini masih kayak baru banget Bang? Iya Oke Bang Nggak mau nanya belinya dimana Bang? Iya Ntar udah nanyain lagi-nanyain Ini juga harga sahabat sih Hahaha Oke Bang Terus untuk Wheel set-nya Bang Ini Dulu satu paket berarti? Iya Wheel set-nya Rim-nya aja? Rim berapa? 2,6 Rim-nya 2,6 Depan belakang Hub-nya? Hub-nya 1,9 1,9 Terus untuk Rotor I-Stack? 750 Dengan 2031 Iya Bang Paku banget Bang Iya Lumayan Lumayan Bukan Paku Lumayan Oke Udah jangan diterusin Bang Terus ini Bannya sendiri Bang? Pakai Magic Mary Berapa ya? 800 Eh 960 960 Oke Dia ada beberapa macam sih Bang Ini yang Addict Soft Yang bisa tubeless Oke Cuma gak di tubelessin Enggak di tubelessin Sepengalaman saya sih tubeless lebih enak Bang Cuma takutnya di track itu agak repot Kalau kompas ya? Kan kita pakai cairan Bang Jadi pengalaman saya beberapa kali kena duri Kena Ya macem-macem di track gitu ya Asal yang sobek panjang aja Dia cuman bolong kayak paku gitu Kan duri gitu Ngancep gitu Kita cabut Kocok-kocok ini udah langsung nutup dia Udah langsung gas lagi Kalau sobek ya wassalam Tapi kan kita bisa bawa cadangan Bang Bandalem Oh tetep bisa Kita masih bisa Gitu sih Bang Ini cerita sharing Iya 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 Boleh boleh Terus ini pedal berapa Bang? 1,5 1,5 diinjek doang Terus cranknya bang? Cranknya 3,6 Crank 3,6 Terus untuk chainring? Ini udah termasuk Udah termasuk Enggak Oh GX ini sudah termasuk berapa nya ini? Enggak GX belakang Depan-depan aja Crank-crank set aja udah Oh Crank set dengan Ininya? Chainring Oke 3,6 Nah untuk Untuk belakang ini Bang Sprocket RD Plus shifter berarti Berapa? Dulu beli Kayak abis 5,5 5,5 Oke Ini tadi udah Nah ban belakang ini berapa? 600 600 Pakainya yang Ini adik juga Adik juga Nah terus Untuk ini Bang Chain guard nya Bang? Chain guard nya 1,1 1,1 1,1 1,1 Iya Nah Fox transfer Dropper seatpost nih Aduh Tapi matching banget sih Bang Kurang Kurang Yang ini lebih harus di matching lagi Ini sama ini Bang SS1 Bang Berapa ini Bang? 6 6 6 ribu Oke 6 juta Terus ini yang begininya Bang? 1 1 juta 1 juta Halus banget 1 juta Oke Bang Bang Waktu beli ini frame full bike nya dulu berapa Bang? 21,800 Inden Inden Waktu baru-baru ya? Iya lah baru-baru keluar inden Abang update yang tadi kita sebutin Iya Oke Ini secara performa udah Part-part yang nempel juga udah Harganya juga berapa udah Pak Haji Om Itu kan T7 Buat Fork nya cuma support 140 Katakanlah tambah 20% Berarti cuma 160 Misalkan Kembali lagi kepada masing-masing rider Intinya Dari pabrikan Polygon Tidak merekomendasikan Untuk Fork dengan panjang Traveler 180 Tapi kalau kalian mau coba Dan kalian merasa nyaman disitu Ya silahkan Tentunya Masing-masing punya ekspetasi Dan tingkat kenyamanan Serta Target keselamatan masing-masing Betul gak Bang? Tuh Menurut Abang Tamu kita malam hari ini aman Dan sampai dengan hari ini Yakin banget Ngomongnya tadi aman banget Oke Jadi salam satu sepeda Berjuta sahabat Semoga konten ini Bisa menjadi inspirasi Buat semua sobat goes Thank you Salam sehat selalu Bang terima kasih Makasih Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh